Republik Demokrati Kongo Merupakan salah satu negara terkaya di Afrika bahkan dunia Namun sejarahnya dipenuhi dengan kekejaman Wabah mematikan pembantayan dan konflik antar kepentingan politik Negara ini bagaikan surga yang Tuhan ciptakan di bumi Seluruh alamnya tidak akan pernah membuat para insan terkesan dan terkagum Akan pemandangannya yang begitu indah Sungainya menjadi legenda di hampir seluruh dunia Banyak sekali anugerah yang Tuhan berikan kepada tanah indah ini Akan tetapi negara ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia Negara ini berukuran 2 per 3 Eropa Barat Republik Demokrati Kongo merupakan negara kedua terbesar di Afrika Terletak di tengah benua Afrika dan dikelilingi oleh 9 negara lainnya Yang salah satunya adalah Republik Kongo Yang wilayahnya 7 kali lebih kecil Kongo mempunyai penduduk sebanyak 79 juta jiwa Namun 31 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan Dimana hanya menghasilkan 17.883 setiap harinya Negara ini merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia Dan 43 persen anak yang berusia di bawah 5 tahun kekurangan gizi Indeks pembangunan manusia negara ini di peringkat 176 dari 187 negara Keluar dari sekolah sejak dini dan pengangguran merupakan hal yang lumrah Tentara, guru, polisi, dokter, dan semua aparatur negara lainnya Tidak pernah dibayar tepat waktu Dan PDB per kapitanya adalah 441 USD Atau sekitar 6.309.122 rupiah Dan terburuk di dunia Namun di kata lain negara ini adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam Dikarenakan luas wilayahnya Negara ini mempunyai 75 persen dari cadangan koltan seluruh dunia Bagi yang tidak tahu apa itu koltan, koltan itu merupakan bahan baku dari telepon genggam, komputer, elektronik, otomotif, kamera Dan intinya adalah merupakan bahan baku yang menggerakkan masyarakat modern Dan banyaknya bahan tambang seperti beras, tungsten, kobalt, tembaga, dan banyak yang tidak bisa saya sebutkan saking banyaknya Banyak dari hasil tambang yang digunakan oleh industri di seluruh dunia itu berasal dari sungai yang ada di Kongo Dan juga hutan tropisnya Dan juga jangan lupakan bahwa Kongo kaya akan berlian emas, minyak bumi, kayu, dan uranium Lalu dengan banyaknya kekayaan itu mengapa mereka tetap menjadi salah satu negara termiskin? Sejarah ini diawali ketika Raja Leopold II dari Belgia membuat daerah yang sekarang menjadi Kongo sebagai taman hiburan pribadinya Dimana pada zamannya Kongo diperas akan sumber daya alamnya Dan memakan korban jiwa yang sangat banyak dikarenakan penindasan dan pemerasan yang tidak memandang budu Di tahun 1885 sampai 1908 eksploitasi ini memakan korban jiwa dari yang paling kecil yaitu 2 juta jiwa dan yang paling besar hingga 20 juta jiwa Dikarenakan penggunaan pasukan kolonial untuk mempertegas kekuasaan raja di daerah Kongo Lalu eksploitasi ini terjadi bahkan setelah properti Raja Leopold II di Kongo diambil alih oleh pemerintah Belgia Namun dengan metode yang lebih halus untuk membuat Kongo akan terus bergantung kepadanya dan tidak ada pikiran untuk memerdekakan diri Namun dikarenakan tren dekolonialisasi yang ada di seluruh dunia di tahun 1950-an Kongo pun harus merdeka yang padahal mereka jauh dari kata siap untuk merdeka Dimana hampir seluruh posisi penting yang ada di pemerintahan Kongo dipegang oleh orang Belgia Bahkan jika kita bedah di seluruh sisi aparatur negara Kongo pada masa kemerdekaannya Hanya terdapat 3 orang Kongo asli yang bekerja di birokrasi Kongo Dari 10.000 pegawai sipilnya atau 25.000 tentara kolonial di bawah kendali ketat 1.000 perwiranya yang mayoritas telak adalah orang Eropa Yang melihatkan seberapa tidak siapnya Kongo untuk mengatur negaranya sendiri Lalu setelah kemerdekaan Kongo mengalami situasi yang sangat krisis Dimana seluruh pihak mencoba merebut kekuasaan pemerintahan yang dinamai sebagai Kongo Krisis Pada tahun 1960-an Dimana tindakan PBB yang sangat bias kepada pihak barat Yang menyebabkan pembunuhan Perdana Menteri Pertama Kongo belum mumba Dan terjadinya kudeta oleh Mobutu Krisis ini memakan korban jiwa hampir 100.000 jiwa Dan menyebabkan Kongo semakin tidak stabil karena kalangan intelektualnya terbunuh Lalu ketika Mobutu mengambil kekuasaan dia mengubah nama negaranya menjadi Zaire Dan menanam kekuasaan otoritarnya dimana selama kekuasaannya berhasil meraup 12 miliar USD Yang dimana Zaire menjadi negara yang semakin terpuruk dengan korupsi yang dimana-mana Dan membuat Kongo semakin miskin Sampai hingga tahun 1997 dimana dia dijatuhkan oleh Panglima Perang Lauren Kabila Dan Rwanda, Uganda, dan Burundi Setelah kejatuhan Mobutu Panglima Perang Lauren Kabila Mengkianati sekutu dan mulai untuk menyerangnya Yang menyebabkan perang besar terjadi lagi di tahun 1998 hingga tahun 2003 Setelah pasukan sekutu Rwanda berhasil diusir dari Kongo setelah PBB turun tangan Dan mengirimkan pasukan perdamaian terbesar di sejarahnya Namun walaupun Lauren Kabila menang ia terbunuh Dan digantikan oleh anaknya Joseph Kabila Yang hingga kini menguasai Kongo Negara ini berada di dalam kondisi perang aktif sejak tahun 1997 Dimana perang ini melibatkan 8 negara Afrika dan 25 grup bersenjata Konflik ini juga menewaskan 5,4 juta penduduk Yang dimana kebanyakan akibat kelaparan dan penyakit wabah Bahkan perang ini kecil kemungkinan untuk damai Sebab dengan perang mereka dapat menambang barang tambang tanpa pajak Dan regulasi yang akan menguntungkan para pejabat korup Dan perusahaan yang membutuhkan barang baku Kongo dengan harga murah Hal inilah yang menyebabkan Kongo yang penuh dengan kekayaan Yang tak terhingga banyaknya ini Tidak mampu untuk mengembangkan potensinya Sebab banyaknya peninggalan masa lalu Yang membuat mereka jauh dari kata stabil Dan penuh dengan ketidakadilan Dengan korupsi Yang meraja rela dan kepentingan dari berbagai pihak Untuk tetap membuat raksasa Afrika ini Tetap menjadi miskin dan menyedihkan Ya, tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya